Intro Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Silvek, mari menjumpai Anda di program info terkini Suara Nek TV Pemirsa Kodim 1612 Manggarai mendeklarasikan kegiatan gerakan jaga alam dan air gejala di Demplot Kodim 1612 Manggarai yang berlokasi di Satar Tachikruteng, Rabu 7 Juli 2021 Kegiatan deklarasi ini dihadiri oleh Perwakilan Toko Masyarakat, Gerakan Pramuka, Toko Pemuda dan BKSDA NTT Perwakilan Ruteng Selain deklarasi dilakukan juga penanaman pohon penghijauan dan pohon produksi secara simbolik di lokasi Demplot tersebut Danim 1612 Manggarai, Letnan Kolonel Cavaleri Ivan Alva Esos menjelaskan Kegiatan gejala ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kegiatan ini juga untuk mengajak seluruh masyarakat Manggarai untuk sama-sama kembali menanam pohon demi menjaga ketersediaan air minum untuk kehidupan Lebih lanjut dia menjelaskan saat ini Kodim 1612 Manggarai sudah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup Salah satunya adalah BKSDA Kabupaten Manggarai BKSDA kata dia sudah memberikan bantuan berupa anakan pohon jenis penghijauan dan pohon produksi Jadi kegiatan kita pada pagi hari ini adalah yang jelas mendeklarasikan satu gerakan yang mana kita sebut gejala, gerakan jaga alam dan air di mana gerakan ini nanti bertujuan untuk menjaga keasrian lingkungan dan air yang ada di wilayah Kabupaten Manggarai pada khususnya Beberapa kegiatan kita yang sudah kita laksanakan dalam rangka menjaga alam dan air ini khususnya di wilayah Kabupaten Manggarai di antaranya adalah pemanfaatan sumber air dalam hal ini ada mata air ataupun sungai di mana di beberapa lokasi khususnya di wilayah Manggarai kami sudah memasang beberapa pompa hidram pompa hidram di mana peruntukannya adalah untuk membantu masyarakat memperoleh air bersih bagaimana kita ketahui mereka kesulitan air bersih dan ini sudah operasional semua dan sudah dirasakan oleh masyarakat Manggarai Timur ada dua pompa, ada dua lokasi kemudian di Manggarai ini ada satu lokasi kemudian di Manggarai Barat ada dua lokasi ada dua pompa hidram yang sudah kita pasang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Pada ini kegiatan gejala ini unsur-unsur apa saja yang terlibat di dalam? Untuk gerakan atau gejala ini sendiri kita akan melibatkan seluruh komponen lapisan masyarakat baik dari beberapa instansi pemerintah maupun adik-adik pelajar dan masyarakat itu sendiri tentunya baik kalau dengan KSDA sebetulnya kita sudah lama berkoordinasi dan bekerjasama dengan mereka diantaranya adalah mereka membantu kita beberapa bibit pohon seperti yang kita lihat yang sudah ada sekarang ini termasuk membantu bagaimana cara penyemayan atau pembibitan itu sendiri dan itu sudah kita laksanakan dari mulai kita mempersiapkan rumah bibit yang ada di Deplot Kodim ini Sudah banyak mereka support juga teman-teman dari KSDA Ada tidak tanaman-tanaman produktif yang disumbangkan dari teman-teman KSDA? Ada, ada cukup banyak yang sudah mereka sumbangkan mulai dari pohon-pohon penghijauan maupun pohon-pohon produksi buah-buahan dan lain sebagainya itu juga kita dapat bantuan dari mereka Dalam kesempatan yang sama juga atas nama Direktur Jenderal Insinyur Wiratno MSC melalui Kepala BKSDA Ruteng Heri Suheri memberikan piagam penghargaan kepada Kodim 1612 Manggarai atas prestasi yang diraih dalam giatnya mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem TWA Ruteng melalui pengendalian kebakaran hutan dan pelestarian tanaman hutan terima kasih Selain turut aktif dalam pelestarian lingkungan hidup Kodim 1612 Manggarai juga sudah menyumbangkan pompa hidram kepada masyarakat yaitu 2 unit di Kaupaten Manggarai Timur 1 unit di Kaupaten Manggarai dan 2 unit di Kaupaten Manggarai Barat Bantuan pompa hidram ini jelas dan dim Ivan untuk memenuhi kebutuhan air minum bersih bagi masyarakat yang daerahnya mengalami kekurangan air minum dan saat ini lanjut late call Ivan sudah dioperasikan dan manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat Demikian info terkini Suara Net TV Saya Silvek pamit Selamat malam dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa